Balik lagi di channel perawat ngaskep Baik, kembali ini kita akan membahas tentang Cara menggunakan serimpam Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Sebelumnya jangan lupa juga Untuk kunjungi perawat ngaskep Alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com Karena disini banyak banget contoh asuhan keperawatan Leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI Kalian tinggal cari di akrosa apa yang kalian mau Tulus di pencarian Dan download Disini lengkap ya, semua di akrosa ada Semoga bermanfaat Oke, ini adalah serimpam Merk Terumo Tipe TE331 Jadi bentuknya seperti ini Ini biasanya Paling banyak digunakan Di rumah sakit Jadi disini ada Tombol on atau off Kalau ingin menyalakan Kita tekan lama Nah, baru nyala ya Ini ada baterai Baterainya baru diisi Satu kotak ya Kalau full nanti ada Diisi semua ini Kemudian ini Kalau lagi Di charger Jadi tempat chargernya disini Kemudian ini juga bisa digantung Disini ada tombol Purge Tombol start Tombol start Dan tombol stop Kemudian ini Kalau lagi jalan Maka ini akan memutar warna hijau ya Kita lihat Disini ada Sigma Sigma ini adalah jumlah syairan yang sudah masuk Red ini adalah Kecepatan Kecepatan Sirimpam Yang akan kita atur nanti Sesuai dosis yang diminta Untuk mengatur kecepatannya Atau dosis yang diminta Kita bisa putar ini Ya Ini untuk menaikkan Untuk menurunkan Ke arah sebaliknya Kita langsung saja Cara memakainya Pertama kita siapkan Spuit Dan Spuit Dan extension tube Atau konektornya Untuk menyambungkan di Infusnya Atau intravenanya Kemudian Ini ada Pengunci ya Pengunci Belakang split Sama badan splitnya Pertama ini kita buka dulu Setelah kita buka Kita paskan Paskan ini Di sini ya Kita mundurkan Ini kita paskan dulu Kemudian kita kunci Kalau sudah pas Baru kita kunci Kemudian Ini kita Ini kan Ini kita bisa menggunakan Split 10 20 30 Atau 50 Untuk di video kali ini Kita menggunakan Split 10 ya Pertama ini ada Tombol purge ya Tombol purge ini Untuk bolus Atau cairan cepat Maka ketika kita Pencet ini Maka dia akan Cepat Mengalir Nah ini untuk bolus Nah Kemudian Kalau kita ingin Melihat jumlah cairan yang masuk Maka kita Pencet limit Jadi Jumlah cairan yang sudah masuk Adalah 0,8 mili Contoh pemberian OMZ 8 miligram Per jam Berapakah kecepatan Atau red Di sirimpam Rumusnya yaitu Dosus yang diminta Dibagi sediaan obat Dikali pengencer Untuk sediaan OMZ 1 vial Adalah 40 miligram Dan dosus yang diminta Adalah 8 miligram Serta pengencernya Aquades Yaitu 10 cc Jadi 8 Per 40 Dikali 10 Adalah 2 Jadi kecepatannya Adalah 2 cc Per jam Maka kita atur Kecepatannya Di sirimpam Yaitu 2 cc Per jam Dan tekan Tombol Star Setelah kita perbaiki posisinya Maka kita klik tombol Star Maka alarm tidak akan berbunyi lagi Kemudian alarm selanjutnya Ini menandakan cairannya habis Kemudian yang ini menandakan baterainya yang lemah Kemudian ini menandakan sumbatan Contoh ini Sumbatan Karena selangnya terlipat Ataupun nanti bisa juga Karena Infusnya macet Maka alarm ini akan berbunyi Dan ini adalah contoh alarm Jika cairannya habis Contoh Jika kita ingin mengubah kecepatan Atau rate Sirimpam Maka kita bisa tekan Tombol Stop dulu Kemudian kita atur Kecepatan yang baru Kemudian Baru kita klik Tombol Start lagi Jadi jika tidak di stop dulu Maka tidak bisa diputar Kemudian Jika ingin mematikan Sirimpam Kita bisa tekan Lama-lama Tombol On atau Off Semoga bermanfaat Terima kasih